Pendekar Bloon Jilid 1. Mayat Mengembara. Suasana wisma perdamaian di puncak Giyoklinia Gunung Lohusan tampak tegang beberapa tokoh persilatan yang termasyur sedang mengadakan perundingan penting. It Chiang Gan atau Jari Tunggal Penakluk Dunia Kim Tian Chong yang menjadi pemimpin dunia persilatan telah meninggal dunia. Menerima berita itu, Hui Gong Gei, Tai Su Ketua Siao Lim Si segera bergegas menuju ke Giyoklinia. Demikian pula, Ang Bin Tojin Ketua Bu Tong Pei, Hang Hang To Tiang Ketua Go Bi Pei, Rahip Wanita Cheng Sian Sutai Ketua Kun Lun Pei dan Sugong In Ketukong Tong Pei. Mereka termasuk Ang Gauta tujuh partai besar yang menandatangani piagam perdamaian. Kim Tian Chong lah yang menciptakan piagam itu dan mendirikan wisma perdamaian di puncak Giyoklinia. Apakah kita perlu menunggu kedatangan Ketua Hoa San Pei dan Ketua Kei Pang yang belum datang tanya Hui Gong Tai Su. Urusan ini sangat penting dan gawat, baiklah kita tunggu dulu kedatangan mereka. Apabila sampai tengah malam mereka belum datang, terpaksa kita tinggal, Hang Hang Tojin Ketua Go Bi Pei menyatakan pendapat. Benar, Sambut Ang Bin Tojin atau Imam Muka Merah Ketua BN Tong Pei, kita harus cepat mengambil keputusan dan bertindak. Besok pagi mungkin sudah tak sempat karena tetamu-tetamu tentu sudah membanjir datang. Cheng Sian Sutai dan Sugong In menunjang pendapat Ketua Go Bi Pei juga dan Hui Gong Tai Su pun memutuskan demikian. Ketua Xiao Lim Si itu berpaling ke arah tiga anak muda yang berdiri di samping meja. Apakah pesan terakhir dari Kim Tai Hiap kepada Si Chu sekalian seru Ketua Xiao Lim Si itu? Si Chu artinya Anda, istilah yang digunakan kan paderi apabila menyebut lain orang. Su Hu ingin apabila mungkin, supaya putranya dapat melihat wajah Su Hu yang terakhir, Sahut Tio Go An Pa, murid pertama dari Kim Tian Cong. Oh, putranya yang bernama Kim Ye U Yong itu. Di manakah Kim Si Chu sekarang tanya Hui Gong Tai Su? Go An Pa menghela nafas, ah, sudah sejak lima tahun yang lalu, Ye U Yong Sute pergi meninggalkan rumah, entah berada di mana. Hui Gong Tai Su terperanjat, pergi? Mengapa dia pergi titik? Dengan suara rawan Go An Pa menjawab, Su Hu mengusirnya karena jengkel. Jengkel Hui Gong Tai Su menegas makin heran, apakah kesalahan Kim Si Chu sehingga Kim Tai Hiap mengusirnya? Go An Pa muram wajahnya namun menyahutlah ia dengan lancar, Ye U Yong Sute keras kepala dan tak mau menurut kata-kata ayahnya. Disuruh belajar silat, tak mau. Disuruh belajar ilmu sastra, pun menolak. Kerjanya setiap hari hanya bermalas-malasan, bermain-main dan tiara beberapa macam binatang, anjing, kera dan burung. Dan sejak Subo meninggal dunia, Ye U Yong Sute makin binal. Karena jengkel, Su Hu lalu mengusirnya. Su Hu keras hati, sekali sudah terlanjur mengusir ia malu untuk memanggil putranya pulang, kata Go An Pa pula. Keempat ketua partai persilatan itu terkesiap. Mereka tahu bahwa Kim Tian Chong hanya mempunyai seorang putra maka keranlah mereka mengapa Kim Tian Chong begitu tegah mengusir putranya. Adakah Kim Tai Hiap tak pernah menyuruh Si Chu bertiga untuk mencari jejak Kim Si Chu tanya Hui Gong Tai Su. Tidak pernah, Go An Pa gelengkan kepala, tetapi kami bertiga diam-diam memperhatikan keadaan Su Hu. Sejak ditinggal oleh Subo dan Kim Su Tepun pergi, Su Hu tampak seperti kehilangan semangat, Su Hu jarang bicara kalau tak perlu. Sehari-hari hanya bermurung diri dalam kamar. Lalu apakah tindakan Si Chu? Diam-diam kami berunding dan memutuskan untuk bergiliran mencari jejak Ye U Yong Sute. Tetapi tak berhasil menemukan tempat beradanya, menerangkan Go An Pa. Benar, Kim Tai Hiap tentu amat menderita batin, tiba-tiba Cheng Sian Su Tai Ketua Kun Lun Pei membuka suara, menilik keterangan Tio Si Chu tadi bahwa Kim Tai Hiap telah meninggalkan pesan terakhir agar putranya dapat melihat wajahnya yang penghabisan kali, Tentu Kim Tai Hiap amat merindukan putranya. Kim Tai Hiap berjasa besar dalam menyelamatkan kehancuran partai-partai persilatan Tiong Go An, maka wajiblah kita membalas amalnya itu dengan memenuhi pesannya yang terakhir. Ya, aku pun setuju dengan pendapat Cheng Sian Su Tai, Seru Ang Binto Jin Ketua Bu Tong Pei, Kim Tai Hiap seorang pendekar yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan dunia persilatan sehingga dia tentu tak ada waktu untuk mendidik putranya. Dalam hal ketidakbahagiaannya Kim Tai Hiap dalam rumah tangganya, secara moral kita juga ikut bertanggung jawab. Benar, Ang Binto Jin kembali berseru maka selain mengusahakan agar pesan terakhir dari Kim Tai Hiap itu terlaksana kita pun wajib mencari putranya itu sampai ketemu. Setelah hening beberapa saat, Hui Gong Tai Su berpaling kepada Kui Keng, murid kedua dari Kim Tian Chong, adakah Kim Tai Hiap memberi pesan juga kepada Si Chu? Pemuda itu mengangguk, ya, suhu pesan agar kelak dapat ditanam di puncak giyok linia di sisi Subo. Oh, tentu saja akan kita laksanakan, kata Hui Gong Tai Su. Kemudian ketua Si Au Lim Si itu bertanya kepada Li Ok Sian Li Dera Lin Chah yang menjadi murid nomor tiga dari Kim Tian Chong, Li Si Chu, apakah Kim Tai Hiap memberi pesan kepada Li Si Chu? Sian Li terkejut, wajahnya bergelombang kerut kemerahan. Beberapa saat kemudian baru Mi Nyahut, ah, suhu tak memenggalkan pesan apa-apa kepadaku. Hui Gong seorang padri. Ia percaya penuh pada orang, apalagi keterangan seorang anak perempuan, dan lebih-lebih murid Kim Tian Chong, jago dunia yang termasyur jujur, ksatria dan mulia. Suasana hening pula tetapi hati tokoh-tokoh persilatan itu tetap sibuk memikirkan daya untuk melaksanakan pesan Kim Tian Chong. Mereka menyadari bahwa dalam perjuangannya selama berpuluh-puluh tahun untuk menyelamatkan partai-partai persilatan agar pusaka ilmu warisan leluhur tak sampai lenyap itu, Kim Tian Chong mengikat banyak persahabatan. Tetapi pun menanam banyak permusuhan. Banyak yang memuja tetapi tak sedikit pula yang membenkuk. Tiba-tiba terdengar suara kentungan waktu beralun-alun memecah kesunyian. Saat itu tepat jam 12.30 malam. Ah mengapa mereka belum datang? Adakah terjadi sesuatu pada diri mereka? Hui Gong Tai Sum cebuka pertanyaan. Pertanyaan yang tak dapat terjawab oleh ketiga ketua partai persilatan yang lain. Mengingat waktunya sudah hamat mendesak dan pula kita sudah memberi waktu cukup untuk menunggu maka kurasa kita mulai saja perundingan itu, kata Ang Binto Jin dari partai Butong Pei. Kawan-kawannya menyetujui. Dalam pada menyetujui, Hui Gong Tai Suk pun mengajukan pertanyaan siapakah yang akan memimpin perundingan itu. Ketiga ketua partai persilatan serempak meminta agar padari ketua Siao Lim si itu yang menjadi pimpinan. Baik, demi kepentingan Kim Tai Hiap Pin Cheng, aku, bersedia, kata Hui Gong Tai Su, menurut hemat Pin Cheng, perundingan ini terdiri dari dua pokok persoalan yang penting. Pertama, bagaimana kita hendak mengurus jenazah Kim Tai Hiap dan kedua, mengangkat pengganti Kim Tai Hiap sebagai ketua dunia persilatan. Kali ini Su Gong Nen ketua Kong Tong Pei yang sejak tadi tak pernah buka suara, berkata, menurut hematku, usul Hui Gong Tai Su itu tepat sekali tetapi ku minta supaya acara pembicaraan dimulaikan dahulu dari pemilihan ketua dunia persilatan, baru nanti meningkat pada pengurusan jenazah Kim Tai Hiap. Ah, pintu rasa tidak demikian, sanggah Ang Binto Jin ketua Bu Tong Pei, memilih ketua dunia persilatan, bukan suatu hal yang sederhana, harus melalui liku-liku yang panjang dan sukar. Misalnya, kedua ketua Hoa San Pei dan Kepang karena berhalangan tak dapat datang, apakah kita berempat berhak untuk melakukan pemilihan itu? Sedangkan soal pengurusan jenazah Kim Tai Hiap itu amat mendesak dan menuntut penyelesaian yang segera. Besok pabila para tetamu sudah datang, tentu tak sempat lagi kita mengatur. Pernyataan ketua Bu Tong Pei itu pun tepat. Memang mengangkat seorang ketua partai persilatan bukanlah mudah, apalagi seorang ketua dunia persilatan yang membawahi seluruh kaum persilatan. Akhirnya berserulah Rahip Cheng Sian Sutai Ketua Kun Lun Pei, ini mengusulkan begini. Negara tak boleh sehari pun tak mempunyai raja. Demikian halnya dengan dunia persilatan. Berhubung Kim Tai Hiap sudah tutup usia, kedudukan ketua dunia persilatan tak boleh kosong walaupun hanya sehari saja. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Setiap partai persilatan akan membawa kemauannya sendiri. Namun memilih ketua baru itu, bukanlah suatu hal yang mudah. Saat ini justru menghadapi soal yang gawat, perlu adanya suatu pimpinan untuk mengatur kesatuan langkah dan tindakan. Maka Pini berpendapat agar kita memilih seorang pimpinan sementara. Setelah urusan jenazah Kim Tai Hiap selesai, barulah kita nanti tetapkan waktu untuk mengundang seluruh kaum persilatan guna memilih seorang ketua baru. Ucapan rahib dari Kun Lun Pei itu tiba-tiba berhenti setengah jalan ketika seorang lelaki tak dikenal memuncul dalam ruang perundingan. Seorang lelaki setengah tua yang rambutnya sudah menjunjung uban melangkah masuk dengan Tenang. Go An Pa sebagai wakil tuan rumah, cepat menyongsongnya. Setelah mengadakan tanya-jawab beberapa saat, lalu mengantar lelaki setengah tua itu ke meja perundingan. Tai Su dan Chiampo sekalian, inilah pang tutik Chiampo yang mewakili partai Hoa San Pei untuk menghadiri pemakaman Suhau. Go An Pa segera memperkenalkan pendatang itu kepada keempat ketua partai persilatan. 0, kiranya pang si Chu ini Ohliong Kiam Hiap yang pernah menggemparkan dunia persilatan pada 20 tahun yang lalu. Pin Cheng sungguh beruntung sekali dapat berjumpa muka dengan pang kiam hiap, Hui Gong Tai Su memberi sambutan hangat. Ohliong Kiam Hiap artinya pendekar pedang naga tidur. Gelar itu diberikan orang persilatan kepada pang tutik karena senjatanya sebatang pedang pusaka bentuknya nih yang nyerupai seekor naga melingkar. Sebenarnya dia adalah murid pertama dari perguruan Hoa San Si. Tetapi entah karena apa, tiba-tiba pada 20 tahun yang lalu ia menghilang tak berbekas. Setelah ketua Hoa San Pei menutup mata, yang menggantikan sute dari pang tutik ialah Kamsian Hong, maka kemunculan secara tak terduga-duga dari jago pedang naga tidur pang tutik itu, mengejutkan para ketua partai persilatan yang tengah berkumpul di puncak Giyok Linia. Setelah selesai saling memperkenalkan diri maka pang tutik mendahului memberi keterangan, karena Kamsute berhalangan datang maka terpaksa aku memenuhi permintaannya untuk hadir ke Giyok Linia sebagai wakil Hoa San Pei. Harap sekalian Tai Su dan Toti yang sudi memaafkan kelancangan pang tutik yang goblok ini. Ah, harap pang kiam hiap jangan keliwat merendah diri. Orauk persilatan manakah yang tak pernah mendengar kebesaran nama pedang naga tidur Iuang Binto Jin tertawa. Naga tidur benar-benar merontokkan yali kaum persilatan hitam. Setiap kali naga itu bangun, tentu banyak penjahat-penjahat yang tidur selama-lamanya Hang Hang Toti yang ketua Gobi Pei ikut berkelakar. Tiba-tiba Rahip Cheng Sian Sutai Ketua Kun Lun Pei membuka suara, maaf, pang si cu, halangan apakah yang menimpah Kamsian Hang Chiang Bun Jin, ketua, sehingga tak dapat hadir dalam peristiwa penting hari ini. Sekalian Ketua Partai Persilatan Tertegun dan Pang Tutik pun menghela nafas, Hoa San Pei mengucap terima kasih atas perhatian Sutai kepada Ketua kami. Menurut murid Hoa San Pei yang diutus Kamsute menemui aku, saat ini Kamsute sedang menutup diri untuk menyelesaikan suatu ilmu warisan Hoa San Pei yang selama ini belum pernah dicapai oleh tiga angkatan ketua Hoa San Pei yang terdahulu. Oh! Gesis Rahip Cheng Sian, rupanya Kam Chiang Bun Jin hendak membangun kembali keharuman nama perguruan Hoa San Pei yang pada waktu akhir-akhir ini memang makin merosot dan makin silam. Muridnya pun makin habis titik. Tanda petik. On Mi Tohut tiba-tiba Hui Gong Tai Su Ketua Sio Lim Si menukas kata-kata Ketua Rahip Kun Lun Pei itu. Rupanya karena khawatir akan menyinggung perasaan pak tutik, roda dunia berputar demikian kehidupan segala sesuatu dalam dunia ini. Tumbuh, hidup dan mati. Mati lalu tumbuh lagi dan hidup. Walaupun Hoa San Pei mengalami kemunduran tetapi tekat Kam Chiang Bun Jin untuk meyakinkan ilmu pusaka. Perguruan Hoa San Pei itu merupakan suatu pertanda akan kebangunan Hoa San Pei lagi. Terima kasih, Tai Su, ucap Pang Tutik dengan nada tak bergeirah. Oleh karena jumlah yang hadir sudah enam wakil perguruan, manlah kita lanjutkan perundingan lagi, kata Hui Gong Tai Su. Kemudian ia menyatatan persetujuannya atas pendapat Cheng Sian Sutai agar memilih Ketua Sementara. Setelah selesai mengurus penguburan Kim Tian Chong barulah nanti menentukan suatu hari tertentu untuk mengadakan pemilihan ketua yang resmi. Kelima Ketua Partai Persilatan pun setuju. Mereka serempak memilih Ketua Siao Lim Si sebagai pejabat ketua dunia persilatan, menggantikan Ketua Kim Tian Chong yang meninggal dunia. Seberarnya Hui Gong Tai Su hendak menolak tetapi atas desakan sekalian wakil-wakil Partai Persilatan dan mengingat pentingnya persoalan itu, terpaksa ia menerima. Tiga bulan kemudian, Pin Cheng akan mengundang para Ketua Parit Persilatan yang menandatangani piagam perdamaian untuk menghadiri rapat pemilihan ketua yang baru, Hui Gong Tai Su, Kemudian menambahkan pula, nanti dalam upacara pemakaman jenazah Kim Tai Hiap, keputusan-keputusan yang telah kita ambil ini akan Pin Cheng umumkan. Setelah acara pertama dapat diselesaikan maka Hui Gong Tai Su mulai merundingkan acara yang kedua ialah tentang pengurusan jenazah Kim Tian Chong. Kata Ketua dari Xiao Lim Si itu, mengingat Kim Tai Hiap telah meninggalkan pesan terakhir agar putranya yang hilang itu dapat melihat wajahnya untuk penghabisan kali. Menilik bahwa musuh-musuh Kim Tai Hiap mungkin akan hadir dalam pemakaman. Ini karena hendak mengacau maka kita harus memikirkan daya bagaimana menyelamaikan jenazah Kim Tai Hiap. Bukankah kata-kata menyelamatkan itu berarti harus menjaga jenazah Kim Tai Hiap supaya tetap dalam keadaan begitu? Artinya, kita tak boleh menanam jenazah Kim Tai Hiap. Tanda tanya seru Ang Binto Jin. Benar, Chu Heng, Sahut Hui Gong Tai Su, jenazah Kim Tai Hiap harus tetap begitu agar dapat dilihat putranya. Ah, itu mudah saja, kata Ang Binto Jin, serahkan hal itu kepada Cheng Sian Su Tai yang memiliki obat pembal semayat. Jenazah Kim Tai Hiap tentu terpelihara baik. Metus sekalian Ketua Partai Persilatan mencurah ke arah Rahib Sakti yang menjadi Ketua Perguruan Kun Lun Pei. Cheng Sian Su Tai tenang-tenang saja menjawab, ya, baiklah. Demi melaksanakan pesan Kim Tai Hiap, akan Pini usahakan agar jenazah Kim Tai Hiap tetap tak rusak. Hui Gong Tai Su Girang karena soal itu ternyata dengan mudah dapat diselesaikan. Kemudian ia berkata pula, Soal mengawatkan jenazah Kim Tai Hiap sudah selesai tetapi bagaimana kita dapat menyelamatkan dari gangguan tangan jahil musuh-musuh Kim Tai Hiap yang akan hadir itu? Ah, masakan terhadap orang yang sudah meninggal mereka masih hendak melampiaskan dendam kata Hang Hang Toti yang Ketua Gobi Pei. Maaf, Chu Heng, Seru Wi Gong Tai Su, marilah kita jangan mengukur lain orang seperti ukuran hati kita. Lebih-lebih orang persilatan. Sebagaimana Chu Heng tentu mengetanui, banyaklah terjadi peristiwa-peristiwa yang ganjil dalam urusan balas dendam. Misalnya, karena ayahnya sudah meninggal, puteranya yang dibunuh untuk membayar hutang dendam. Ayahnya. Ada pula seluruh keluarganya yang dibasmi. Dan masih ada yang lebih ganas, ialah jenazah dari orang itu dihancurkan titik. Tanda petik. Tiba-tiba angin berhembus dan terdengarlah suara orang berseru, Tai Su benar, memang jenazah Kim Tai Hiap terancam bahaya pemusnahan. Kelima ketua partai persilatan serempak berpaling. Go An Pa, Kuik Eng dan Liok Sian Li malah sudah mencabut senjatanya. Tetapi pendatang itu menertawakan ketegangan mereka, Amboi, masakan kalian hendak membunuh si pengemis jari enam ini? Ha, ha, ha. Tanda petik. Pendatang itu ternyata memang Liok Sian Kai atau pengemis jari enam Hoa Sian, ketua partai Kepang yang dinantikan kedatangannya tadi. Walaupun sudah kenal tetapi ke-enam ketua partai persilatan yang berada dalam ruangan situ tetap terkejut dan kagum karena mereka tak dapat mendengar gerakan ketua Kepang yang datang secara tiba-tiba itu. Hoa Pangcu, kami sungguh sangat menantikan kedatangan Pangcu. Mengapa sampai saat ini Pangcu baru tiba seru wigong Tai Su? Maaf, Tai Su, sesungguhnya sudah siang tadi aku tiba di kaki Gunung Lohusan tetapi terpaksa aku harus tinggal di situ untuk menanti kedatangan orang, jawab ketua Kepang. Siapa? Pada waktu singgah di Warung Arak, ku dengar pembicaraan beberapa orang persilatan yang hendak menuju ke puncak Giyok Linia sini, bahwa Tok Gan Hwi Lyong Sinaga terbang Mete 1, de Dongkot daerah Gulun Pasir Tibet akan datang. Demikian pula dengan Hang Setko Aicheng Silama. Aneh pasir kuning, yang menjagoi daerah Mongolia itu akan memerlukan datang juga. Naga terbang Mete 1 kehilangan sebelah matanya karena tertutup jari sakti dari Kim Tai Hiap. Dan, lama aneh pasir kuning harus terbirit-birit pulang kandang karena direbuhkan oleh Kim Tai Hiap dalam pertempuran maut di puncak Gunung Kosan. Tentulah kedatangan mereka itu dengan maksud tak baik. Hui Gong Tai Su, Ang Bin To Jin, Hang Hang To Tiang, Cheng Sian Sutai, Sugong Ye Au dan Pang Tutik terperanjat. Memang malam tadi Warung Arak Cui Sian Lo, Warung Arak Dewa Mabuk, di kaki Gunung Lohusan penuh berdatangan beberapa tokoh persilatan dari beberapa daerah. Di antaranya ku dapati seorang lelaki bermata satu yang berpakaian seperti orang Tibet. Ku duga dia tentu si naga terbang Mete 1. Sedang lama aneh pasir kuning belum tampak. Karena sudah hampir tengah malam maka aku segera bergegas naik ke puncak Giyok Linia Sini. Itulah sebabnya maka aku datang terlambat, maafkan. Memang Pin Cheng pun mendengar berita tentang akan datangnya Tian Sat Cu Si Al-Kojo Dunia, Raja Golongan Hitam Daerah Utara, kata Ang Bin To Jin. Bu Ing Sin Kun, pukulan tanpa bayangan, yang pernah menggemparkan dunia persilatan juga akan datang, kata Hang Hang To Tiang. Yang lebih hebat lagi, demikian Cheng Sian Su Tai pun ikut bicara, Hiang Hiang Nio Chu Si Dewi Wangi itu pun kabarnya juga akan datang melayat. Demikian beberapa ketua partai persilatan itu menyampaikan apa yang mereka dengar. Hui Gong Tai Su segera menutup pembicaraan itu, Jelas bahwa dalam pelayatan nanti tentu akan terjadi suatu peristiwa yang hebat. Kita harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang tak diinginkan. Lalu bagaimana tindakan kita untuk menyelamatkan jenazah Kim Tai Hiap? Kita jaga di samping peti jenazah. Apabila ada tetamu yang hendak mengganggu peti jenazah dapat kita atasi, kata Ang Bin To Jin. Hang Hang To Tiang Ketua Gobi Pei. Cheng Sian Su Tai Ketua Kun Lun Pei dan Su Gong Ye Au Ketua Kong Tong Pei menyatakan setuju. Bagaimana pendapat Hoa Pang Chu tanya Hui Gong Tai Su kepada Ketua Kepang? Pengemis sakti jari enam Hoa Sin agak tertegunlah garuk-garuk kepala seperti hendak memeras otak tetapi belum berhasil menemukan pemecahan, dengan tindakan menjaga peti jenazah itu, memang kemungkinan besar kita dapat menyelamatkan jenazah Kim Tai Hiap. Tetapi setiap kemungkinan, besar atau kecil, belum merupakan kepastian. Jadi masih ada kemungkinan akan gagal. Yang jelas dengan tindakan kita itu tentu akan terjadi benterokan dengan musuh-musuh Kim Tai Hiap. Dan bila terjadi pertempuran suasana dalam upacara sembahyangan peti jenazah tentu akan kacau. Kekacauan itu akan memungkinkan musuh-musuh Kim Tai Hiap untuk menghancurkan peti jenazah. Hektometer, Hui Gong Tai Su mendesuh. Diam-diam ia dapat menyetujui buah pikiran pengemis sakti itu. Walaupun ketujuh ketua partai persilatan itu tokoh-tokoh yang memiliki ilmu kepandayan sakti, namun musuh-musuh Kim Tian Cong tentu juga jago-jago sakti dan berjumlah banyak juga. Ia mendesak. Titik dua lalu bagaimana menurut pendapat Hoa Pang Ju? Ketua Kei Pang Garuk-Garuk Kepala, Maaf, Tai Su, untuk saat ini aku belum menemukan care yang tepat. Mohon Tai Su memberi sedikit waktu lagi. Baiklah, kata Hui Gong Tai Su yang segera mengarahkan pandang matuk kepada pedang naga tidur Pang Tutik wakil dari Hoa San Pei yang selama dalam pembicaraan tak pernah memberi suara apa-apa. Hui Gong Tai Su meminta pendapat jago Hoa San Pei itu. Menurut pendapat Pang Tutik, demikian wakil Hoa San Pei itu mulai bicara, ada suatu care yang bagus untuk menyelamatkan jenazah Kim Tai Hiap. Tetapi karena care itu luar dari biasanya dan tak lazim, maka aku khawatir Tai Su dan Toti yang sekalian tak dapat menerimanya. Hui Gong Tai Su tertarik akan kata-kata wakil Hoa San Pei itu. Nadanya nyaring, kata-katanya jelas dan berwibawa. Silahkan Pang Si Chu mengutarakan pendapat. Suatu pendapat memang belum tentu diterima tetapi mengemukakan pendapat lebih baik daripada tidak. Dan Pin Cheng percaya pendapat Si Chu itu tentu luas dan bagus. Ah, harap Tai Su jangan memuji dulu, Pang Tutik merendah diri, begini Tai Su. Menurut pendapatku orang Si Pang ini, baiklah kita sembunyikan jenazah Kim Tai Hiap di suatu tempat yang aman. Sedang peti jenazah yang ditaruh di belakang meja sembahyangan para tetamu itu kita isi dengan benda lain. Apabila musuh-musuh Kim Tai Hiap turun tangan, yang hancur hanyalah benda pengganti jenazah Kim Tai Hiap. Ngaco di luar kesadaran karena terkejut dan marah atas ucapan Pang Tutik, Ang Bin Tojin mengbentak. Itu suatu penipuan, suatu penghinaan pada segenap kaum persilatan. Yang datang untuk memberi hormat terakhir kepada Kim Tai Hiap. Benar, tindakan itu tidak patut dan bersifat pengecut sambut Hang Hang Tojin dari Gobi Pei. Kutahu semasa hidupnya Kim Tai Hiap itu seorang ksatria yang gagah perwira, tak mungkin dia dapat menerima tindakan semacam itu. Kalau takut, Pang Si Chu tak perlu ikut menjaga peti jenazah. Cheng Sian Su Tai I dan Su Gong Ye Au pun tak setuju. Hui Gong Tai Su sendiri diam-diam pun tak puas dengan pendapat itu. Pada saat ia hendak bicara, tiba-tiba pengemis sakti jari enam Hoa Sin berseru, aku setuju dengan pendapat Pang Tutik Hiap. Sudah tentu pernyataan ketua Kepang itu mengejutkan sekalian orang. Serenta Ang Bin Tojin bertanya, dengan dasar apa Hoa Pang Cu dapat menyetujuinya? Dasarnya hanya satu ialah menyelamatkan jenazah Kim Tai Hiap, sahut pengemis sakti jari enam, menyembunyikan jenazah Kim Tai Hiap dan mengganti isi peti jenazah dengan benda lain, bukan suatu penghinaan, bukan pula tindakan pengecut, tetapi hanya suatu kera. Kera bagaimanapun, pokoknya jenazah Kim Tai Hiap dapat selamat. Ang Bin Tojin mendengus. Ketika ia hendak membuka suara, pengemis sakti sudah mendahului lagi, yang akan sembahyang di depan peti jenazah Kim Tai Hiap terdapat tokoh-tokoh yang hebat. Bu Ing Sin Kun dengan pukulan yang tak bersuara, lama pasir gurun kuning dengan pukulannya yang dapat membakar, naga terbang Mete Satu dengan pukulannya Biat Gong Chiang, membelah angkasa. Tiat Set Cu Si Al Kojo Dunia dengan pukulan Bukek Jit Hun yang dapat menembus langit tujuh lapis dan Hiang Hiang Niu Cu dengan pukulan bunga wangi yang dapat melenyapkan jiwa dan entah siapa lagi yang akan datang. Dapatkah kita menghadapinya? Ha, ha, Ang Bin Tojin Tkertawa, yang putih tetap dapat mengatasi yang hitam. Kejahatan tentu tertumpas oleh kesucian. Harap Pang Cu jangan meremahkan kekuatan pihak sendiri dan gentar terhadap kekuatan lawan. Apabila kita bertujuh ketua partai persilatan besar ini bersatu, masakan Durjana-Durjana itu mampu menandingi? Ha, ha, pengemis sakti jari enam pun balas menyambut tawa, apabila kaum Durjana itu pun bersatu padu, tentulah mereka dapat menandingi kita. Berubahlah wajah ketua Butong P itu, serunya tak senang, orang dari pihak mana KHOA Pang Cu ini? Anggauta tujuh partai persilatan. Mengapa nada Pang Cu seolah-olah berpihak kepada mereka? Karena aku memikirkan kepentingan tujuh partai persilatan. Oleh karena itu aku harus menilai dengan teliti kekuatan pihak lawan. Dalam ilmu perang dikatakan tahu kekuatan lawan dan kenal akan kekuatan sendiri, akan memenangkan peperangan. Apabila kita menghadapi mereka satu demi satu, tentu kita menang. Tetapi dalam saat dan tempat seperti besok pagi, apabila kita menggunakan kekerasan, dalam keadaan terdesak mereka tentu akan bersatu untuk menghancurkan kita. Kalau mereka bersatu, itu bukan kehendak mereka tetapi karena kesalahan kita yang membuat mereka bersatu. Sekalian orang tertegun mendengar urayan ketua KHOA Pang itu. Diam-diam merekap mengakui luasnya pemikiran tokoh pengemis itu. Taisu, Totiang dan Pang Cu sekalian, tiba-tiba Pang tutik buka suara, izinkanlah aku orang Shipang ini menyatakan pendapat. Aku sendiri sudah sejak 20 tahun lamanya, mengasingkan diri. Aku sudah tak mempunyai suatu keinginan untuk menjadi pendekar besar atau jago dunia persilatan. Adalah karena permintaan dari sutekku maka aku terpaksa datang mewakili Partai Hoasan Pai. Ia berhenti sejenak alu melanjutkan berkata, seorang ksatria atau seorang panglima yang pandai, tidaklah selalu mengandalkan kegagahan dan keberanian. Tetapi dapat melihat gelagat, pandai menyesuaikan diri. Demikian di dalam persoalan jenazah Kim Tai Hiap ini. Mengapa kita harus unjuk kegagahan dan keberanian apabila hal itu mungkin membahayakan jenazah Kim Tai Hiap yang kita hormati? Yang penting, kita harus menyelamatkan jenazah Kim Tai Hiap. Caranya, tidak selalu harus menggunakan kegagahan dan keberanian. Kegagahan dan keberanian masih dapat kita seluruhkan, bila kelak kita memutuskan untuk menumpas kawanan durjana itu. Namun kalau toti yang sekalian tak setuju pada usulku itu, aku pun tak dapat memaksa. Hanya perlu ku tegaskan, bahwa Hoasan Pai tak ikut bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada jenazah Kim Tai Hiap. Pernyataan wakil Hoasan Pai itu didukung pengemis sakti. Mau tak mau kelima ketua partai persilatan harus mempertimbangkannya. Akhirnya, walaupun dalam hati beberapa orang tak puas namun mereka menyetujui care itu. Demikian segera diatur rencana penyembunyian jenazah itu. Jenazah Kim Tian Chong setelah diberi obat pembalsem oleh Cheng Sian Sutai, ditaruh di sebuah peti lalu ditaruh di sebuah kamar rahasia di gedung kediaman keluarga Kim yang terletak di belakang Wisma Perdamaian. Kemudian dia dibuat orang-orangan dari kayu yang diberi pakaian Kim Tian Chong, dimasukkan dalam peti besar dan ditaruh di ruang Wisma Perdamaian. Di depan peti segera disiapkan meja sembahyangan. Karena putra Kim Tian Chong tak ada maka yang berdiri di kedua samping peti jenazah ialah Liok Sian Li dan Tiogo An Pa. Kuik Ing ditugaskan untuk menjaga peti yang berisi jenazah Kim Tian Chong dalam kamar rahasia. Tujuh ketua partai persilatan berjajar berdiri di samping meja. Pang Tutik menemani Kuik Ing bertugas menjaga jenazah Kim Tian Chong di kamar rahasia. Hari pertama telah banyak para tetamuda dunia persilatan yang datang. Makin hari maka bertambah banyak sehingga puncak Giyoli seolah-olah bertumbuh manusia. Dari pagi sampai malam tak henti-hentinya pendatang baru yang bersembah yang memberi penghormatan terakhir kepada pemimpin dunia persilatan itu. Dan selama itu dapatlah Hui Gong Tai Su dan ke-6 ketua partai persilatan bernapas longgar karena tak terjadi suatu apa. Pada hari ke-7, malamnya tetamu-tetamu seperti meluap. Karena malam itu adalah malam terakhir, besok pagi jenazah akan dikubur. 7 hari 7 malam menjaga di samping peti jenazah, benar-benar melelahkan sekali sehingga Liok Sian Li dan Tiogo An Pa tampak kepayahan. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, tiba-tiba tampilah seorang lelaki bertubuh kurus, jidat lebar, kening membenjul. Sepasang matanya yang bundar tampak menonjol keluar seperti matu ikan. Begitu tiba di depan peti jenazah, orang itu terus berlutut dan menangis keras. Makin lama nadanya makin melengking tinggi, meratap-ratap, merintih-rintih dan mengisak-isak seperti seorang yang kematian keluarganya. Bermula sekalian tetamu terkejut dan menduga-duga siapakah gerangan tetamu yang menangis begitu sedih. Tetapi makin lama, pikiran tetamu-tetamu itu seperti terhanyut dalam lautan kesedihan, jantung ikut berdebar keras dan darah dalam tubuh terasa makin lambat jalannya. Pada saat orang kurus itu merintih-rintih maka hati tetamu seperti diiris-iris pisau. Bahwa di sana-sini terdengar bunyi menggedebuk dari tubuh yang terjungkal rubuh dari tempat duduknya. Ternyata tangis itu bukan sembarang tangis tetapi suatu ilmu tangis setan yang dilambari dengan tenaga dalam yang lihai. Semula orang akan ikut bersedih lalu lemah perasaan hatinya. Darah dalam tubuh orang akan macet di tempat jantung sehingga jantung mendebur keras. Pada akhirnya, urat jantung akan pecah dan matilah orangnya. Itulah sebabnya beberapa tamu yang tak tinggi ilmu kepandainya, segera rubuh. Ha, 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 ha. Tiba-tiba terdengarlah suara orang tertawa riuh rendah. Nadanya amat kuat, kumandangnya menenggelamkan suara tangis kesedihan tadi. Gok muong, gok muong, sudahlah, jangan keliwat bersedih orang mati takkan hidup kembali doakan saja. Agarai Wah Kim Tai Hiap mendapat tempat yang baik di alam baka, ha, 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 ha. Terdengar orang yang tertawa itu berseru kepada tetamu yang menangis itu. Suara tertawa itu bagaikan air dingin yang mengguyur kepala para tetamu. Semangat mereka yang sudah hanyut terlelap kesedihan tangis, saat itu seperti pulih sadar kembali. Serempak beratus-ratus pasang mat menyasar ke arah orang yang tertawa tadi. Ah, kiranya yang tertawa itu bukan lain adalah pengemis sakti Jari Enam Ho Asin, ketua partai Kepang yang berdiri di ujung meja sembahyangan. Pengemis sakti itu memang luas pengalamannya. Secepat mengetahui suasana yang berbahaya akibat tangisan tetamu baru itu, ia segera dapat menduga tentang seorang tokoh persilatan yang bergelar gok muong atau Raja Tangis. Raja Tangis Hai Bongkun dari lembah Sungai Kuning, merupakan momok yang paling ditakuti di daerah perairan sungai itu. Seluruh nelayan dan kawanan bajak, tunduk di bawah kekuasaannya. Dia memiliki ilmu toan jongkokawat atau tangis pemutus jantung yang dirasyat. Setiap ia menangis, maka hilanglah daya perlawanan musuh. Beribu-ribu tetamu yang berada di puncak Giyoklinia malam itu adalah kaum persilatan. Yang kepandainya lemah lekas terjungkal putus jantungnya. Yang tinggi kepandainya walaupun dapat bertahan tapi kehilangan semangat kesadarannya. Hanya tokoh-tokoh sakti setingkat para ketua partai persilatan itu yang masih dapat bertahan. Pengemis sakti Hoa Sin segera bertindak, ia melancarkan tertawa yang dihembuskan dengan tenaga dalam bebat. Dan berhasillah ia menenggelamkan ilmu toan jongkok seng dari si Raja Tangis Hai Bongkun. Hai Bongkun terkejut. Ia pura-pura menurut daya hentikan tangisnya. Sejenak ia melirik ke arah pengemis sakti dengan mata penuh dendam. Tetapi pada lain kejap ia pun cepat menenangkan wajah. Ah, betapa tak sedih hatiku si orang si Hai ini. 15 tahun yang lalu, ketika berjumpa di tepi sungai kuning. Kim Tai Hiap telah memberi tanda metu yang berharga kepadaku. 15 tahun lamanya aku menyiksa diri agar dapat membalas budi Kim Tai Hiap. Tetapi ah, sial, terkutuk. Baru aku hendak membalas budi ternyata Kim Tai Hiap sudah meninggal dunia. Ucapan Raja Tangis itu sepintas pendengaran memang mengharukan. Tetapi bagi tokoh-tokoh persilatan ternama, terutama ketujuh ketua partai persilatan, hal itu sudah gamblang. Yang dikatakan budi oleh Raja Tangis itu adalah hajaran dari Kim Tian Chong. Dan jelas Raja Tangis itu hendak membalas dendam. Orang yang sudah mati, tak mengharap suatu apa. Sudahlah Gok Moong tak perlu engkau membalas budi itu, seru pengemis. Sakti Hoasin. Tetapi dari lembah sungai kuning yang jauh aku memerlukan datang kemari. Selain hendak mengunjuk hormat, pun ingin pula aku dapat melihat wajah Kim Tai Hiap yang terakhir agar puaslah seumur hidupku, kata Raja Tangis Hai Bongkun dengan nada beriba-iba. Ai, peti sudah dipaku, jenazah Kim Tai Hiap sudah beristirahat dengan tenang di dalamnya, perlu apakah saudara hendak mengusiknya lagi jawab pengemis sakti. Ai, Raja Tangis mengeluh kecewa, kalau tak boleh melihat wajahnya, bolahkah aku berlutut di bawah peti jenazah Kim Tai Hiap barang sejenak saja agar aku dapat mencelisikan kata kepada amarahum. Pengemis Sakti Hoasin Kirtawa, kesungguhan hati saudara Gok Moong untuk membalas budi kepada Kim Tai Hiap, sangat kami hargakan. Kim Tai Hiap walaupun sudah tiada tetapi arwahnya pasti tahu isi hati saudara. Saudara sudah menangis begitu sedih, Kim Tai Hiap tentu sudah puas menerimanya. Kiranya tak perlu saudara akan mengunjuk hormat secara berlebih-lebihan lagi. Ai, engka sungguh kejam. Masakan seorang tetamu dari jauh yang hendak berlutut di bawah peti jenazah, engkau tolak. Tanda tanya kata Raja Tangis Raya berbangkit. On Mi Tohut tiba-tiba Hui Gong Tai Su yang berdiri di samping peti berseru, seluruh tetamu yang hadir di sini adalah kaum persilatan. Mereka sudah tahu akan kesungguhan hati Siku terhadap Kim Tai Hiap. Pin Cheng Mohon Siku suka beristirahat duduk. Ah, kejam, sungguh kejam. Masakan hanya sebentar saja tak boleh, Raja Tangis melangkah ke samping hendak menghampiri peti jenazah. Justeru yang menjaga di ujung meja ialah pengemis Sakti Hoasin. Pengemis Sakti itu terkejut ketika gerakan tangan si Raja Tangis menghamburkan tenaga dalam yang amat kuat ke arah dirinya. Ah, sudahlah harap saudara Gok Moong duduk bersama para tetamu lainnya, cepat pengemis Sakti Hoasin dorongkan kedua tangannya. Sikapnya seperti hendak mempersilahkan orang mundur. Tetapi sebenarnya ia tengah lancarkan balasan tenaga dalam kepada Raja Tangis. Ketika kedua tenaga dalam saling berbentur, lengan pengemis Sakti tergetar tetapi Raja Tangis tersurut mundur selangkah. Metu beberapa tokoh yang berilmu tinggi segera dapat mengetahui apa yang telah terjadi di antara kedua orang itu. Mereka pun cepat dapat menilai siapa yang lebih unggul tenaga dalamnya. Baiklah, karena engkau berkeras melarang, tiada guna aku hadir di sini. Lain hari kita pasti jumpa lagi, Raja Tangis berputar tubuh terus melesat pergi. Ketujuh ketua partai persilatan menghela nafas longgar. Gangguan pertama telah dapat diatasi dengan baik. Mereka pun tak sempat memikirkan peristiwa si Raja Tangis lebih lama lagi karena harus melayani beberapa pendatang yang bersembahyang. Lebih kurang setengah jam kemudian, muncullah seorang tetamu yang aneh. Seorang lelaki setengah tua yang bertubuh kekar tetapi matanya hanya tinggal satu. Begitu menerima dua lalu bersoja memberi hormat ke arah peti jenazah. Kim Tian Chong, tak nyana kalau engkau tak dapat mencenunggu kedatanganku. Atas kebaikanmu masih menyisakan sebelah mataku yang kanan takkan ku lupakan seumur hidup. Maka dengan ini aku pun hendak mengunjuk hormatku selaku membalas budi. Koma mulut orang itu mengecap doa. Tiba-tiba ia menutup kata, katanya dengan menaburkan dupa ke arah peti jenazah. Dar, terdengar letupan keras dan seikat dupa yang melayang ke arah peti jenazah itu berhamburan ke sekeliling penjuru, jatuh ke lantai dan padam. Apakah yang terjadi? Kiranya tetamu Meta 1 itu ialah sinaga terbang Meta 1 dari daerah Tibet. Ketika bertempur dengan Kim Tian Chong, ia telah kehilangan sebelah matanya. Dengan susah payah ia meyakini ilmu pukulan biat gongset cilang atau pukulan maut membelah angkasa. Tujuannya hanya satu. Hendak membalas sakit hati kepada Kim Tian Chong. Maka dari wilayah Tibet yang ribuan lijaraknya, ia memerlukan datang menghadiri pemakaman musuhnya itu. Walaupun sudah menjadi mayat, tetapi ia belum merasa puas kalau belum dapat menghancurkan mayat musuhnya itu. Ayunan Dupa tadi ternyata dilepas dengan pukulan biat gongset cilang. Pukulan itu dapat menghancurkan sasarannya pada jarak beberapa meter. Ia memperhitungkan tentu tak mungkin dapat menghimpiri ke dekat peti maka dari tempat yang terpisah dua buah meja sembahyangan ia lepaskan pukulan maut. Goan Pa dan Sian Li yang berdiri di samping peti terkejut sekali. Serempak keduanya menampar. Sesungguhnya tenaga dalam dari kedua murid Kim Tian Chong tak cukup untuk menahan pukulan si naga terbang meter satu dari Tibet itu. Tetapi su gongin ketua Kong Tong Pei karena marah, pun menghantam. Betapapun sakti pukulan biat gong ciang yang diakinkan si naga terbang meter satu sampai belasan tahun itu, namun karena diterjang oleh tenaga pukulan dua murid Kim Tian Chong dan ketua Kong Tong Pei, arus tenaga pukulan biat gong ciang itu pun berantakan dan si naga terbang meter satu tersurut mundur dua langkah. Pengecut teriak si naga terbang meter satu dengan wajah merah padam. Ho, siapa yang pengecut? Engkau yang menghantam seorang yang sudah mati atau kami yang membelanya sahut su gongin. Dia yang pengecut sekonyong-konyong terdengar suara orang berseru dan sesosok tubuh kurus yang melayang. Kedepan meja. Selekas tegak berdiri, ia pun menuding su gongin, tetapi engkau pun lebih pengecut. Munculnya orang itu menggemparkan sekalian tetamu. Dia mengenakan pakaian dan mantel hitam sehingga pada waktu melayang tadi, mirip seperti kelelawar hitam. Demikian pula dengan ucapannya yang lantang, memaki si naga terbang meter satu dan mendamprat su gongin pula. Benar-benar membuat sekalian tetamu terkejut berbangkit. Si naga terbang meter satu memandang pendatang yang berpakaian seperti seorang pertapa. Pada dada jubahnya tersulam sebuah lukisan pet kuat warna merah emas, begitu pun kopiahnya juga berbentuk sebuah pet kuat. Mata ayah yang bundar besar ditongi sepasang alis yang tebal. Tidak berkumis tetapi memelihara jenggot kambing, pendek berbentuk segitiga. Naga terbang mati satu mendengkol. Ia hendak menegur tetapi pada lain kilas ia teringat kata-kata itu. Walaupun dirinya dimaki tetapi jelas orang itu lebih tajam memaki su gongin. Maka timbulah harapannya kalau orang itu akan memihak padanya. Enam ketua partai persilatan, menjaga peti jenazah Kim Tian Chong. Tak mungkin ia dapat membobolkan penjagaan mereka, apabila pendatang itu berpihak padanya, ah ah langkah bagusnya. Maka ia menekan kemarahan dan menunggu perkembangan selanjutnya. Di lain pihak, su gongin yang tak kena dengan pendatang itu, hendak menegurnya. Tetapi sebelum ia membuka mulut, Ang Binto Jin sudah mendahului, ah, kiranya Tiat Setcu Tuheng pun datang. Mengapa Tuheng tak memberi tahu agar kami dapat menyambut kedatangan Tuheng? Pendatang itu ternyata Tiat Setcu atau Al Goyo Dunia, seorang durjana besar yang pernah mengegerkan dunia persilatan karena usahanya hendak menguasai dunia persilatan. Dia bermukim di puncak penyanggah langit, salah sebuah puncak dari pegunungan Taisan. Setelah dapat menghimpun sejumlah anak buah, ia mengirim undangan kepada partai-partai persilatan dan tokoh-tokoh sakti di segena penjuru untuk datang ke puncak penyanggah langit. Di situ ia gunakan perangkap yang licik untuk menjebak mereka lalu diancam harus tunduk kepadanya dan mengakuinya sebagai pemimpin dunia persilatan. Beberapa jago silat yang menentang, ditantang berkelahi dan dibunuh. Saat itu munculah Kim Tian Chong. Dengan ilmu Yit Chi Sin Keng atau Jari Tunggal Sakti, Kim Tian Chong berhasil menundukkan durjana itu dan membuyarkan impiannya menjadi raja dunia persilatan. Tiat Setcu lari menyembunyikan diri berpuluh tahun, serta mendengar berita kematian Kim Tian Chong dia bergegas datang ke geoklinia hendak membalas dendam. Ang Bin Tojin Ketua Butong Pei sengaja menggunakan kata Beng Cu atau pemimpin dunia persilatan kepada Tiat Setcu. Sudah tentu merahlah muka Al Gojo dunia itu karena merasa disindir. Imam Muka Merah, mengapa engkau mengapa engkau menyebut aku Beng Cu? Dan mengapa pula aku harus memberitahu kepadamu lebih dulu? Bukankah kedatanganku ini hendak melayat penguburan Kim Tian Chong seru Tiat Setcu dengan tajam? Ang Bin Tojin atau Imam Muka Merah tertawa, ah, bukankah dalam rapat besar di puncak penyanggah langit dahulu engkau mengangkat diri sebagai Beng Cu? Mengapa Beng Cu sekarang marah kepada Bintu? Bukankah selayaknya? Kalau kedatangan seorang Beng Cu itu harus mendapat kehormatan besar, Imam Muka Merah, jangan engkau mencindir seperti wanita seru Tiat Setcu. Ketahuilah, tak pernah sedetik pun hingga saat ini, aku melepaskan cita-cita menjadi Beng Cu persilatan. Karena Kim Tai Hiap sudah menutup metu EJ Ketua Butong Pei. Tidak jawab Tiat Setcu, aku menjanjikan 10 tahun lagi akan menantangnya. Dan hari ini sebenarnya tibalah waktunya aku akan mencarinya kemari. Tetapi rupanya dia ketakutan dan buru-buru mati. Ang Bin Tojin tertawa, dan Beng Cu melayat, menyatakan ikut berduka cita seperti tikus yang menangisi kucing mati. Bukan, tetapi kucing yang hendak menerkam bangkai tikus. Tanda seru cepat Tiat Setcu menanggapi. Tiat Setcu tiba-tiba Sugong In Ketua Kong Tong Pei berseru. Rupanya ia tak sabar menunggu, apa artinya ucapanmu mengatakan aku lebih pengecut dari sinaga terbang Meta 1. Karena Ka Ion mengeroyuknya. Tidak sahut Sugong In geram, aku memang hendak memberantas perbuatannya yang liar itu. Aku tak tahu kalau kedua murid Kim Tai Hiap juga menghantamnya. Tiat Setcu menengus, hektometer, bagaimana kalau aku yang menghancurkan peti mati Kim Tian Chong. Sugong In akan menghantamnya seru ketua Kong Tong Pei. Tiat Setcu tertawa menghina, ho, yang hadir dalam rapat di Gunung Tai San dahulu, bukan engkau. Karena itu engkau tentu tak kenal akan kelihayan ilmu pukulan bukek Chuan Jit Hoon. Benar, sahut Sugong In, yang hadir memang suhuku dan suhu pun menceritakan tentang pukulan bukek yang dapat menembus langit tujuh lapis itu kepadaku. Oh bagaimana perasaanmu ketika mendengar cerita suhumu kata Tiat Setcu dengan bangga. Biasa saja, jawab Sugong In walaupun hatinya berkata lain, tak beda dengan pukulan biat Gong Chiang dan lain-lain ilmu pukulan tenaga dalam. Hektometer anak kambing memang tak takut kepada harimau. Tian Setcu menyeringai, sekarang bersiaplah, aku hendak melepas pukulan bukek Chuan Jit Hoon ke peti Kim Tian Chong. Sudah sejak tadi Sugong In siap menyambut. Ho, Sugong In, sepuluh tahun yang lalu suhumu sudah menyembah kepadaku. Apalagi sekarang. Engkau hanya muridnya, dan aku telan mencapai tingkat makin sempurna, seru Tian Setcu. Beginilah. Kalau engkau dan kawan-kawanmu itu mati-matian hendak menjaga peti-mati Kim Tian Chong, baiklah kalian bertujuh berjajar di muka peti. Bukek Chuan Jit Hoon dapat menembus tujuh lapis langit maka kalian pun harus rangkap tujuh orang untuk menyambut pukulan itu. Sugong In merah pada mukanya Karen marah. Ia hendak membuka suara tetapi didahului Hui Gong Tai Su Ketua Siow Lim Si, Omi Tohut mengapa Tian Setcu berkeras hendak menghancurkan peti jenazah Kim Tai Hiap? Peribahasa mengatakan berbuat salah itu memang sifat manusia tetapi dapat memberi maaf itu sifat yang agung. Kim Tai Hiap sudah meninggal dan orang yang sudah mati leburlah segala kesalahannya titik. Tanda petik. Padri tua, Tukas Tian Setcu Angkuh, kedatanganku kemari bukan perlu mendengahkan khotbah dan peribahasa tetapi hendak membalas dendam. Kalau kalian kenal gelagat, silahkan minggir. Adakah tiada lain jalan untuk melampiaskan dendam si cu tanya Hui Gong dengan tetap sabar? Bawa kemari putra Kim Tian Cong. Ah, Hui Gong Tai Su menghela nafas, putra Kim Tai Hiap nakal sekali sehingga lima tahun yang lampau telah disuruh pergi oleh Kim Tai Hiap. Hektometer, Tian Setcu mendengus, menimang-nimang. Tian Si Cu, kata Hui Gong pula, adakah si cu tak dapat menghapuskan dendam si cu kepada Kim Tai Hiap? Hektometer, bisa, asal kalian dapat menerima sebuah syaratku, harap si cu mengatakan, kata Hui Gong Tai Su. Setelah Kim Tian Cong mati maka akulah yang menjadi pemimpin dunia persilatan. Semua partai persilatan dan tokoh-tokoh silat harus tunduk pada perintahku. Omi Tohut, serem tak Hui Gong Tai Su berseru seraya rangkapkan kedua tangannya. Pun gedung wisma perdamaian itu seolah-olah tergetar oleh gemas suara beratus-ratus tetamu yang terkejut. Tian Si Cu, kata Hui Gong Tai Su setelah dapat menenangkan hiruk pikuk sekalian tetamu saat ini kita sedang menyelenggarakan pemakaman jenazah Kim Tai Hiap. Kiranya tak sesuai untuk membicarakan soal pengangkatan seorang pemimpin baru. Baiklah hal itu ditangguhkan sampai lain waktu, dalam sebuah rupat besar kaum persilatan. Sekarang boleh dikata hampir seluruh kaum persilatan hadir di sini. Hal itu mudah dilakukan. Umumkan saja bahwa mulai saat ini, Tian Set Cu Si Al Ko Jo dunia yang menjadi pemimpin dunia peisilatan. Barang siapa tak setuju boleh tampil berhadapan dengan aku. Ah, soal pemilihan pemimpin dunia persilatan, bukanlah soal yang sepele. Harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana titik. Tanda petik. Tidak, soal itu mudah sekali, semudah orang membalikan telapak tangannya, seru Al Ko Jo dunia. Segera saja akan ku mulai dari engkau ya, jawablah paderi ketua si Yaolin Beyengka setuju atau tidak kalau aku menjadi pemimpin dunia persilatan. Hui Gong Tai Su terbeliak, lah telah berusaha untuk mengelakkan persoalan itu namun Al Ko Jo dunia ternyata tetap mendesaknya. Setelah merenung beberapa jenak, akhirnya ketua si Yaolin si itu menyahut, Pini tetap berpegang pada pendirian semula bahwa pemilihan itu harus dilakukan dalam suatu rapat besar yang dihadiri seluruh kaum persilatan. Tanda petik. Saat ini hampir seluruh kaum persilatan berkumpul di sini dan saat ini juga rapat kubuka teriak Tia Setuju si Al Ko Jo dunia, siapa yang menentang, boleh tampil ke muka. Kami tidak setuju terdengar seruan nyaring serempak dengan melayangnya dua sosok tubuh ke muka Tia Setuju, pertemuan saat ini untuk ikut berduka cita atas meninggalnya Kim Tai Hyap dan untuk memberi hormat yang terakhir. Bukan untuk mengadakan pemilihan ketua dunia persilatan. Sekalian hadirin terbeliak. Beratus-ratus metu mencurah ke arah kedua jago yang tampil ke muka. Mereka kenak dua orang itu sebagai Tian San Song Kiam atau sepasang jago pedang dari Tian San yang termasyur. Hektometer, siapa kalian Tian Setuju picinkan metu kepada kedua penentangnya yang masih tergolong muda. Tian San Song Kiam. Oh, dua kunyu kecil dari Tian San. Mengapa guru muluyung sakti delapan lengan tak muncul kemari seru Tian Setuju? Sung Chi Hin dan Song Chi Ping kakak beradik yang bergelar Tian San Song Kiam itu memang murid dari Pepi Sin Wan atau lutung sakti delapan lengan ban Ki ngeliat dari gunung Taisan. Guruku sedang sakit, tak dapat hadir. Tentu menyempurnakan jiwamu, tak perlu Pepi Sin Wan cukup Tian San Song Kiam yang turun tangan seru Song Chi Hin yang marah karena gurunya dipandang rendah. Heh, heh, Tian Setuju mengekeseram kalian bukan tandinganku. Panggilah gurumu kemari biar ku jadikan dia seekor lutung sakti tanpa lengan, ha, ha titik. Jahanam, jangan bermulut besar. San Chi Hin terus loncat menyerang dengan pedangnya melihat itu adiknya pun segera ikut menerjang. Kret, kret, kedua ujung pedang Tian San Song Kiam itu tepat menusuk tubuh Tian Setuju. Tetapi alangkah terkejut kedua kakak beradi itu ketika merasakan pedangnya seperti menusuk kulit kerbau yang tebal sekali. Tiat Poh San Atta baju besi, suatu ilmu kebal yang membuat tubuh sekeras baja. Tak mempantusukan senjata tajam itulah yang tengah digunakan Tian Setuju untuk menerima tusukan kedua saudara Song itu. Tian San Song Kiam terkejut dan menyadari hal itu. Cepat mereka hendak menarik pulang pedangnya tetapi terlambat. Jangan kurang ajar, monyet kecil seru Tian Setuju seraya tamparkan lengan jubahnya ke arah kedua pemuda itu. Serentak tubuh kedua anak muda itu terlempar beberapa langkah, muntah darah dan rubuh ke lantai. Beberapa tetamu segera menolongnya. Seluruh tokoh persilatan yang hadir di Peseban Wisma Perdamaian tertegun menyaksikan kesaktian Tian Setuju. Tian San Song Kiam cukup dikenal oleh kaum persilatan. Ilmu pedang dari jago Tian San itu mendapat tempat yang terhormat di kalangan persilatan. Setitik pun tak pernah diduga, bahwa hanya dengan sebuah gerakan lengan jubah saja, Tian Setuju telah merubuhkan kedua tokoh Tian San Song Kiam. Hayo, siapa lagi yang ingin coba-coba atau yang sudah jemuh hidup seru Tian Setuju penuh kecongkakan? Terdengar desuh menggeram di kalangan para tetamu. Namun tiada seorang pun yang berani tempil. Mereka menyadari kesaktian Tian Setuju, Momo yang pada 15 tahun yang lalu pernah menundukkan dunia persilatan, kecuali Kim Tian Cong. Omi Tohut, Seru Wigong Tai Su Ketua Siow Lim Si, Si Chu terlalu tak menghormat kepada Kim Tai Hiap. Mengapa pada malam yang hidmat, di mana seluruh kaum persilatan hendak memanjatkan doa kepada arwah Kim Tai Hiap, Tian Si Chu pergunakan sebagai rapat pemilihan ketua dunia persilatan. Bahkan Tian Si Chuak pun telah melukai sepasang pendekar dari Tian San. Padri Siow Lim Si, engkau tak berhak melarang aku. Yang berhak melarang Han ialah Kim Tian Cong atau putranya. Tian Setuju, jangan bertingkah seperti Raja Teriak Ang Binto Jin Ketua Butong Pei. Engkau berani bicara sekarang itu karena Kim Tai Hiap sudah meninggal. Waktu Kim Tai Hiap masih hidup kemana saja kah engkau menyembunyikan dirimu, imam muka merah, bukan seperti tetapi memang aku ini Raja, Raja Dunia Persilatan yang hendak menobatkan diri pada malam ini. Ini sahut Tian Setuju, kemudian berpaling ke arah naga terbang Mete Satu yang masih berdiri tertegun di ujung tempat sembahyangan. Hai, mulai saat ini engkau naga terbang Mete Satu, kuangkat menjadi pengawalku dengan pangkat suci ya. Naga terbang Mete Satu terbeliat. Wajahnya merah karena malu namun secepat itu otaknya yang cerdas dapat membayangkan suatu rencana ia hendak mengadu Tian Setuju dengan ketujuh ketua partai persilatan. Apabila kedua pihak sama remuk, barulah ia turun tangan untuk membereskan mereka. Untuk sementara baiklah ia menunggu angin saja. Baik, sahutnya kepada Tian Setuju. Hui Gong Tai Su dan ke-6 ketua partai persilatan terkejut. Apa yang mereka khawatirkan, rupanya akan menjadi kenyataan. Apabila kawan-kawan Durjana itu bersatu padu, tentu merupakan malapetaka yang mengerikan. Tian Setuju, Ang Bin Tojin mendahului berseru, silahkan engkau mundur dan duduk dengan tetamu-tetamu. Jangan mengganggu upacara sembahyangan ini. Masih banyak. Tetamu yang ingin menyampaikan hormat terakhir kepada Kim Tai Hiap. On Mi Tohut Seru Wigong Tai Su, demi menghormat arwah Kim Tai Hiap, pini minta agar Tian Setuju suka menunda maksud Setuju itu pada lain waktu. Huh, pada rigundul, imam muka merah, siapa sudi menghormat kepada Kim Tian Chong kecuali orang-orang semacam kalian ejek Tian Setuju kedatanganku kemari bukan untuk menghormat tetapi untuk menghancurkan mayatnya. Tanda petik Tian Setuju, apakah benar-benar engkau hendak menganggap kami bertujuh ketua partai persilatan ini seperti tanah liat saja teriak pengemis Sakti Ho Asin yang keri telinganya mendengar kata-kata yang terlalu sombong. Bukan tanah lempung tetapi cacing ejek Tian Setuju. On Mi Tohut Seru Wigong pula, Tian Si Chu apakah Si Chu tetap hendak melaksanakan rencana Si Chu? Engkau tak berhak bertanya, akulah yang akan bertanya kepadamu. Engkau setuju tidak aku menjadi pemimpin dunia persilatan, jawablah yang tegas tukas Tian Setuju. Huigong Tai Su ketua Si Chu itu seorang paderi yang berilmu tinggi. Seorang paderi sahid yang sabar dan berbudi luhur. Namun sesabar-sabar budinya, tak urung ia tersinggung juga akan sikap Tian Setuju yang makin menggila itu. Apabila ia menyatakan setuju, akan jatuhlah nama Si Chu dalam metu kaum persilatan. Maka setelah mengambil keputusan ia pun menjawab tenang, Omi Tohut, kalau Si Chu hendak memaksa pada malam ini juga, Pinni tak setuju. Hektometer, begitulah jawaban yang jantan, seru Tian Setuju lalu memandang Ang Binto Jin, dan Engkau Wimam muka merah. Menentang sahut ketua Butong Pei dengan geram. Mukanya yang merah makin seperti kepiting direbus. Engkau Tian Setuju menunjukkan Hang Hang To Tiang Ketua Gobi Pei. Tidak setuju Hang Hang To Tiang gelengkan kepala. Engkau. Tidak setuju, sahut Cheng Sian Sutai Ketua Kun Lun Pei. Tian Setuju bertanya kepada Sugong In tetapi Ketua Kong Tong Pei itu pun menolak. Lalu pengemisak Tiho Asin, juga menentang. Dan kalian hai dua kurcaci murid Kim Tian Chong Seni Tian Setuju. Tidak setuju teriak kedua anak muda itu serempak. Bagus, seru Tian Setuju, sekarang kalian boleh berdiri. Berjajar rangkap delapan orang untuk menerima pukulan kubu kekcoan hunjit. Ang Binto Jin melengking, kami bukan-bukan budakmu. Engkau menyuruh begitu, harus ada imbalannya. Apakah imbalanmu? Engkau boleh ajukan sahut Tian Setuju. Bagaimana imbalanmu kalau kami dapat bertahan menerima pukulanmu? Aku akan pergi dari tempat ini bagus. Ho, tetapi bagaimana kalau kalian tak kuat menerima pukulanku seru Tian Setuju? Silahkan engkau mengatakan. Kalian harus tunduk dan mengakui aku sebagai ketua dunia persilatan. Boleh, seru pengemisak Tiho Asin serentak. Hui Gong, Ang Bin Hang Hang, Cheng Sian dan Su Gong Interkesiap. Tetapi memang mereka merasa tiada lain jalan kecuali harus bertindak seperti ketua Kei Pang itu. Lekas, kalian bersiap-siap seru Tian Setuju pula. Tunggu, tiba-tiba Hui Gong Tai Su berseru kami hanya. Tujuh orang saja. Li Si Chu murid Kim Tai Hiap itu supaya dibebaskan. Dan tanpa menunggu penyahutan Tian Setuju, Hui Gong Tai Su segera minta Li Oksian menyingkir. Bermula darah itu enggan tetapi setelah menerima isyarat metode dari ketua Si Olin Si Ip Tu Ia menurut juga. Demikian ke-enam ketua partai persilatan ditambah Tiho Goan Pa segera berjajar bagai seekor ular. Kepalanya ialah Ang Bin Tojin ekornya Tiho Goan Pa. Tau Tiang, biarlah aku yang menjadi kepala di depan, kata pengemis sakti Hang Sin Serayami langkah ke muka. Ang Bin Tojin menolak, jangan, harap Pang Cu tetap berada di tengah, biarlah Pinto yang menahan si Jumawa itu. Tidak, Tau Tiang, percayalah, kata pengemis sakti Hoa Sin dengan nada bersungguh, aku mempunyai persiapan untuk menyambut pukulan Bubi Kek Coan Jit Hoon. Ang Bin Tojin agak meragu. Ia menyadai bahwa ilmu pukulan Bubi Kek Coan Jit Hoon dari Tiang Satchu itu memang menjagoi dunia persilatan. Pukulan itu mampu menembus dinding batu lapis 7. 15 tahun yang lalu, dengan mengandalkan ilmu pukulan itu Tiang Satchu berhasil menundukkan partai-partai persilatan. Andai kata Tiada Kim Tian Chong, tentulah Tiang Satchu sudah menjadi yang dipertuhan dalam dunia persilatan. Ia heran mengapa pengemis sakti Hoa Sin begitu bersungguh minta menjadi kepala barisan. Ia kenal ketua partai pengemis itu sebagai seorang yang jujur, berani dan cerdik. Pun juga sakti. Ilmu pukulannya yang diberi nama Lucu Bak Kau Chiang atau pukulan mengebuk anjing, sangat disegani orang persilatan. Tak mungkin ketua Kepang akan bersungguh sedemikian rupa apabila tak punya pegangan. Baiklah, tetapi harap kau cu suka berhati-hati menghadapi orang itu, akhirnya Ang Bin Tojin suka mengalah. Mereka lalu bertukar tempat. Ho, engkau kepingin mati paling dulu, pengemis seru Tiang Satchu sambil bersiap. Benar, sahut Hoa Sin tertawa mengejek, pengemis tak punya apa-apa. Mati sekarang atau besok sama saja. Hanya kalau aku mati ada dua makhluk yang bergembira ria. Siapa seru Tiang Satchu? Yang satu engkau. Dan yang lain Tiang Satchu menegas. Anjing. Wajah Tiang Satchu berubah gelap seketika, jelas dirinya dipersamakan dengan anjing hendak mendamrat, sudah. Didahului pengemis sakti lagi, kawanan anjing paling takut pada kaum pengernik karena anak buah Kepang mempunyai ilmu bak kaupang atau tongkat penggebuk anjing. Mati, Tiang Satchu meramelek. Hendak marah, tak ada alasan. Itu masih belum, seru pengemis sakti Hoa Sin yang seolah-olah menganggap saat itu seperti itu tak terjadi suatu apa, orang Kepang masih mempunyai beberapa jurus ilmu pukulan yang aneh-aneh tetap tak disukai oleh kawanan anjing. Antara lain ada sebuah jurus pukulan yang disebut Le Jin Ye Aukau. Jin Ye Aukau artinya orang menggigit anjing. Tiang Satchu mendelik. Eh, engkau tak percaya kembali Hoa Sin ini mengoceh, Ang Gauta Kepang pantang bohong memang benar, sungguh. Umumnya memang kau Ye Aukau jin, anjing yang menggigit orang. Tetapi ilmu pukulan kami itu memang istimewa, jin Ye Aukau orang yang menggigit anjing. Oleh karena istimewanya maka istimewa juga gerak pukulan itu. Kawanan anjing takut sekali. Tutup mulutmu, pengemis jebel karena telinganya bising mendengar rocahan Hoa Sin. Tian Satchu segera membentaknya, lekas engkau bersiap untuk menerima pukulanku. Dan engkau pengemis gila, akan menjadi orang pertama yang pecah dadamu. Bagus, bagus teriak Hoa Sin seperti orang mendengar berita girang, sudah lama dadaku sesak, cepat mau muntah kalau melihat manusia yang bermulut besar. Maka pikir-pikir, aku hendak mencuci isi dadaku. Di ejek, dihina dan dimaki di hadapan sekian banyak tokoh-tokoh persilatan Tian Satchu tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Cepat ia ayunkan tangan menampar muka Hoa Sin. Tetapi pengemis sakti itu puut tak tinggal diam. Setelah berkisar ke samping, secepat kilat ia maju merapat dan menjotos lambung orang. Tian Satchu tak mengira sama sekali bahwa ketua Kepang itu memiliki gerakan yang sedemikian cepatnya. Namun ia mempunyai ilmu kebal tiat posan untuk melindungi lambung. Sambil mengisar kaki, ia menghadapi si pengemis sakti lalu timpahkan tinjunya ke dada lawan, duk titik. Terdengar teriakan tertahan dari sekalian tetamu ketika melihat pengemis sakti Hoa Sin terlempar beberapa langkah ke belakang. Apabila tak cepat disambut oleh Ang Binto Jin ketua Butong Pei pengemis tua itu tentu masih harus melayang ke belakang entah sampai berapa langkah lagi. Tetapi di samping rasa kejut-kejut ngeri melihatlah adaan pengemis sakti Hoa Sin, pun sekalian tetamu merasa terkejut heran melihat keadaan Tian Satchu. Tokoh yang menamakan dirinya Tian Satchu atau Al-Khojo Dunia, saat itu tampak berdiri pejamkan mata, seperti orang yang tengah menyalurkan tenaga dalam. Wajahnya pun tampak pucat. Apakah yang telah terjadi? Kiranya pada saat Tian Satchu memukul dadah Hoa Sin, pengemis sakti itu membiarkan saja tak menangkis maupun menghindar. Hanya, tangannya yang menghantam kelimbung lawan tadi tiba-tiba ditebarkan. Dua buah jarinya secepat kilat menusuk pusar Tian Satchu. Tusukan jari itu. Tepat mengenai sasarannya tetapi ia pun terhantam dadan fas sehingga terlempar beberapa belas langkah. Tian Satchu memiliki ilmu kebal Tiat Poh San. Hal itu diketahui jelas oleh pengemis sakti Hoa Sin. Namun Tiat Poh San mempunyai beberapa bagian tubuh yang lemah. Antara lain pusar dan delapan lubang indera. Sayang Hoa Sin tak dapat mengisi penuh tutukan jarinya itu dengan tenaga dalam karena pukulan Tian Satchu sudah keburu melemparnya ke belakang. Sekalipun begitu tetap pengemis itu dapat melukai pemusatan tenaga dalam Tiat Poh San. Walaupun luka dalam itu tak berbahaya tetapi cukup juga untuk mengurangi tenaga dalam Tian Satchu. Ha, ha, Tian Satchu, yang engkau terima tadi baru jurusan jing menggigit orang. Belum jurus orang menggigit tan jing. Tian Satchu terkejut dan membuka mata. Dilihatnya pengemis Hoa Sin sudah berdiri tak kurang suatu apa. Ia heran. Jangan heran, Tian Satchu aku pengemis tua, memang masih segar bugar teriak Hoa Sin tertawa. Diam-diam ia geli karena dapat mengacau pikiran ala kojo dunia itu. Pukulan Tian Satchu hampir serempak dengan tutukan jari si pengemis. Dengan demikian tenaga pukulan Tian Satchu itu pun berkurang kedasyatannya. Karena dicengkam rasa heran, Tian Satchu tak menyadari hal itu. On Mi Tohut tiba-tiba Hui Gong Ketua Siow Lim Si berseru, apakah Tian Satchu masih tetap hendak melangsungkan maksud Satchu? Kalau benar, Pin Cheng harap janganlah si Chu hanya berhadapan dengan Hoa Pang Chu. Padri Siow Lim Si, lekas kamu bertujuh siap. Aku segera akan meremukan kalian teriak Tian Satchu seraya sing-singkan lengan jubah. Karena melihat Hoa Sin habis menerima pukulan dari Tian Satchu, Ang Bin Tojin minta supaya dia saja yang berdiri di muka. Tetapi ketua Kepang itu tetap menolak. Sesaat Hening lelap ketika Tian Satchu dan ketujuh ketua partai persilatan itu bersiap-siap untuk adu pukulan. Perhatian seluruh tetamu tercurah pada peristiwa yang akan mereka saksikan. Peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia persilatan. Dan karena menyadari bahwa hasil daripada adu pukulan sakti itu akan membawa akibat besar pada seluruh kaum persilatan. Maka diam diam tetamu-tetamu memanjatkan doa untuk kemenangan pihak Hui Gong Ti Su dan ketua-ketua partai persilatan. Ketegangan makin merayap di hati sekalian tetamu ketika Tian Satchu sudah mulai mengangkat tangannya ke atas. Demikian pun Hoa Sin dan ke-enam kawannya sudah melekatkan tangan masing-sing. Kepunggung kawan yang berada di mukanya Hui Gong Tai Su lekatkan telapak tangannya ke punggung pengemis Hoa Sin yang berdiri pahat depan. Hang Hang Tojin lekatkan tangannya ke punggung Hui Gong. Su Gongen menempelkan tangan ke punggung Hang Hang Tojin. Hang Bin Tojin lekatkan tangannya ke punggung Su Gongen, Cheng Sian Su Tai pun lekatkan tangan ke punggung Hui Hang Bin Tojin. Dan terakhir Tio Goan Pa lekatkan tangannya ke punggung Cheng Sian Su Tai. Keenam orang itu menyalurkan tenaga dalam untuk memperkuat pemusatan tenaga dalam pengemis Hoa Sin. Akhirnya saat-saat yang dinanti itu pun tiba. Daru! Terdengarlah ledakan keras ketika kedua naga dalam saling berhantam. Pukulan bukek Chuan Jithun telah disongsong oleh tenaga dalam tujuh tokoh persilatan ternama. Beratus-ratus jago-jago persilatan yang memenuhi Paseban Wisma Perdamaian bagai kenapa sona ketika menyaksikan adu tenaga yang sehebat itu. Perhatian mereka ditumpahkan habis-habisan sehingga mereka tak mengetahui bahwa itu seorang lelaki tua bertubuh gemuk telah masuk ke dalam Paseban dan menghampiri ke depan meja sembahyang. Ketika melalui di samping tokoh-tokoh yang sedah adu tenaga sakti itu, pendatang bertubuh gemuk itu tampak gerakan tangan kanannya seperti orang tengah menampar nyamuk yang mengganggu telinganya. Setelah itu ia langsung berdiri di muka meja sembahyang, mengangkat kedua tangannya ke atas lalu menyurah, membungkukan tubuh memberi hormat. Hoa Sin terkejut ketika merasa dilanda gelombang tenaga dasyat. Sedemikian hebat tenaga mendampar sehingga ia tak dapat bernapas. Bantuan tenaga dalam dari kelima ketua partai persilatan dan Goanpa, tak kuasa menahan gempur pukulan bukek Chuan Jithun yang dapat menembus tujuh lapisawan. Bagaikan air surut, tenaga dalam yang telah berpusat di tubuh pengemis sakti Hoa Sin itu berhamburan kembali mendampar balik belakang. Hui Gong, Hang Hang, Sugong LN, Anbin, Cheng Sian dan Goanpa seperti diterjang gelombang badai. Hampir mereka tak kuat bertahan dan tubuh mereka pun menggigil. Dalam beberapa kejap lagi tak boleh tidak, Hoa Sin dan keenam kawannya itu tentu rubuh. Tiba-tiba suatu keajaiban terjadi. Gelombang tenaga pukulan bukek Chuan Jithun itu tiba-tiba berhenti, menyurut, dan lenyap. Hoa Sin dan rombongannya seperti perahu yang terlepas dari amukan badai. Mereka tegak mematung, pejamkan matu untuk menyalurkan napas dan darah yang hampir membeku. Tetapi Tia Satchu pun berdiam diri, meramkan matu dan menyalurkan tenaga dalam. Ia heran mengapa mendadak dirinya seperti dilanda oleh segelombang arus tenaga. Sama sekali ia tak tahuila dan siapa yang menyerang itu dan tahu-tahu dadanya seperti dijepit papan baja yang berat sekali sehingga pernapasannya terganggu. Gangguan itu memaksanya menarik pulang pukulan bukek Chuan Jithun. Ia tak sempat meneliti siapakah penyerang gelap itu karena ia perlu harus cepat-cepat menyalurkan tenaga murni untuk menyalurkan jalan darahnya yang macet terkena pukulan gelap itu. Demikian pada saat Hoa Sin bertujuh dan Tia Satchu sedang pejamkan mata memulihkan tenaga dalam masing-masing, tetamu bertubuh gemuk itu pun sudah mengakhiri hormatnya membungkuk sampai tiga kali di depan peti mati. Selamat jalan Kim Tian Chong. Jangan sampai engkau salah jalan. Masuklah ke nirwana, jangan ke neraka yang penuh dengan setan-setan tanpa bayangan. Baik rombongan Hui Gong Tai Su maupun pihak Tia Satchu terkejut ketika mendengar doa yang aneh dari tetamu itu. Mereka serempak membuka mata, tetapi orang itu sudah lenyap. Tian Satchu memberingas. Dipandangnya Hoa Sin dan keenam kawannya, pengemis busuk, engkau menyerah atau masih berani menerima pukulanku lagi? Tian Satchu, mengapa engkau menjilat ludahmu lagi seru pengemis sakti Hoa Sin? Tian Satchu merah pada mukanya. Belum ia menjawab tiba-tiba angin berhembus menampar hidungnya. Ia terkejut. Angin itu bukan angin sewajarnya melainkan angin yang wangi. Dan hembusan anein wangi itu pun dirasakan juga oleh Hoa Sin dan keenam ketua persilatan. Mereka pun terperanjat. Ai, suguh kurang ajar sekali si diingkui itu. Dia berani mendahului makan hidunganku tiba-tiba terdengar lengking suara wanita dan pada lain kejak muncullah seorang wanita diiring oleh tujuh gadis cantik. Wanita itu mengenakan kerudung muka sehingga tak kelihatan wajahnya pakaiannya warna merah demikian pun dengan ketujuh gadis cantik itu. Ketika masuk ke dalam ruang paseban, bau harum makin keras sehingga ruangan itu tidak lagi berbau depa tetapi berbau harum seperti kamar pengantin. Hiang-hiang Nyo Chu tanda seru serentak terdengar seruan tertahan dari tetamu-tetamu. Omi Tohut, selamat datang Nyo Chu. Tanda petik. Hui Gong Tai Su yang cukup kenal akan wanita itu segera memberi hormat dengan membungkuk tubuh. Tetapi secepat itu ia menyeringai kesakitan. Ah, harap Tai Su yang memakai banyak peradatan. Ai, Tai Su rupanya menderita luka dalam. Harus makan obat dan beristirahat, seru wanita yang disebut Hiang-hiang Nyo Chu atau Putri Harum. Terima kasih, Nyo Chu, sahut Hui Gong Tai Su yang diam-diam terkejut karena wanita itu dapat mengetahui keadaan dirinya. Dan Tai Su pun kasih tahu kepada kawan-kawan Tai Su itu kalau mereka juga menderita luka dalam dan harus berobat, kata Hiang-hiang Nyo Chu pula. Kemudian tanpa menunggu jawaban ketua Siow Lim Si, wanita itu melirik ke arah Tian Set Chu. Tian Set Chu, mengapa kulitmu amat tebal? Jelas engkau pun menderita luka. Tetapi bukannya mengejar Bu Ingkui yang melukaimu, kebalikannya engkau masih ngotot hendak bertanding pukulan dengan ketujuh orang itu. Wajah Tian Set Chu pucat. Walaupun menderita luka tetapi ketujuh orang itu tak sampai rubuh. Dan engkau sendiri pun terluka. Dengan begitu, engkau harus menepati janjimu untuk tinggalkan tempat ini seru Hiang-hiang Nyo Chu dengan nada penuh wibawa. Hai Tian Set Chu, apakah engkau tak malu menjelat ludahmu lagi? Mereka dapat menerima pukulangmu, mengipa engkau tak lekas pergi dari sini seru Hiang-hiang Nyo Chu seraya menuding Tian Set Chu atau Al-Kojo dunia. Tian Set Chu menyadari kedudukannya. Hiang-hiang Nyo Chu amat sakti, belum tentu ia dapat mengalahkan. Lagi pula ia telah menderita luka dalam akibat pukulan tanpa bayangan dari Bu Ingkui. Masih pula ke-6 ketua partai persilatan dan beratus-ratus jago-jago silat. Dan ada kemungkinan lain, akan datangnya tokoh-tokoh sakti yang tak terduga. Apabila ia berkeras kepala, tentu lebih banyak menderita kerugian daripada keuntungan. Namun untuk mundur begitu saja, ia merasa kehilangan muka. Ia mau mundur secara terhormat. Bagaimana Tian Set Chu, apakah engkau masih tetap hendak menjelat ludahmu tegur Hiang-hiang Nyo Chu? Tian Set Chu tertawa nyaring, baiklah, demi memandangmu Kani O Chu, aku pun akan tinggalkan tempat ini. Tetapi sebelum itu hendak kuumumkan kepada sekalian orang persilatan, bahwa karena serangan gelap dari Jahan Ambu Ingkui maka ketujuh ketua partai persilatan itu dapat bertahan. Dengan demikian walaupun belum berhasil memenangkan mereka, tetapi aku tetap tak kalah. Tetapi pada risio Lim si, serunya pula sekarang aku hendak mencari balas kepada si pengecut setan tanpa bayangan itu. Kemudian beberapa bulan lagi, aku tentu akan mengundang kalian datang ke Gunung Taisan untuk mengadakan pemilihan ketua dunia persilatan. Habis berkata ia teras melesat pergi. Si naga terbang metu satu ternyata sejak Hiang-hiang Nyo Chu dan ketujuh muridnya tiba, diam-diam sudah ngacir pergi. Adakah Nyo Chu juga akan bersembah Hiang kepada jenazah Kim Tai Hiap Seru Wigong Taisu? Benar, Taisu, seru Hiang-hiang Nyo Chu tersenyum, dua puluh tahun yang lalu Kim Tai Hiap pernah berjanji kepada aku. Dia bersumpah apabila ingkar janji, ia rela tubuhnya hancur menjadi abu. Tanda petik. Adakah Kim Tai Hiap ingkar janji? Benar, dia memang ingkar janji, oleh karena itu aku pun harus melaksanakan sumpahnya. Hui Gong Tai Su pucat seketika. Aduhai! Ayahku pemimpin dunia persilatan ibuku seorang jelita sastrawan amboyaku tukang ukur jalanan. Tungganganku anjing kuning Raja Wali dan monyet maling. Haha pengawalku yang beling. Rumahku di alam dunia tidurku di tempat bebas bea. Oho, hot titik hidupku manis-manis juga. Bloon-bloon sebutanku. Si goblok, si tolol, si dunguhai, hai apa peduli nama itu. Sejuta makian, aku tak geram. Selaksa pujian, aku tak seram. Heh, heh kuanggap hanya asam garam. Kegagahan, kekayaan, kekuasaan ketenaran, kesombongan, keakuan. Huh, huh hanya bayangan kecemasan. Tidak melawan hidup berpribadi. Bebas musuh, bebas jahat hati. Hem, hem titik itulah kebahagiaan sejati kisah si bloon, kesah yang jalang. Dibaca muak, dibuang merangsang silahkan marah, silahkan sayang. Salam basa basi si bloon. Pendekar kebal dimaki, pantang dipuji. Kota Bengawan, pertengahan tahun pada abad 20 kurang seperempat.